Halo Tendars, Mirsa Siafi Bisnis, jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Vibisnis untuk minggu ini. Harga emas menentu perdagangan hari Jumat minggu lalu dengan kenaikan yang disebabkan oleh karena berapa faktor, diperdagangkan mendekati 2.050 USD di 2.048 USD per 3 ons. Kenaikan harga emas pertama-tama disebabkan oleh karena para investor yakin mengenai penurunan tingkat bunga Amerika Serikat oleh Federal Reserve Amerika Serikat pada pertemuan kebijakan monoternya tanggal 20 Maret. Menurut CME FedWatch Tool, pasar memandang hampir 80 persen kemungkinan Federal Reserve Amerika Serikat akan menurunkan tingkat suku bunganya sebesar 25 basis point pada bulan Maret dibandingkan dengan 64 persen kemungkinan yang tercatat pada minggu lalu. Harga emas juga terlalu naik dengan keluarnya angka inflasi Amerika Serikat Producer Price di next bulan Desember yang lebih kecil daripada yang diperkirakan sehingga memperbesar kemungkinan Federal Reserve Amerika Serikat untuk menurunkan tingkat bunganya pada bulan Maret. Selain itu, harga emas juga terdolong naik oleh karena arus safe haven yang masuk dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Harga emas juga didukung naik oleh turunnya yield obligasi terseri Amerika Serikat dengan benchmark 2 tahun turun hampir 10 basis point ke 4,16 persen. Minggu ini, pasar akan menaruh perhatian seksama terhadap data ekonomi dan laporan utama yang keluar antara lain penjualan retail Amerika Serikat. Sementara itu, para pemimpin dunia akan berkumpul di Davos Switzerland yang akan bisa menciptakan ketegangan geopolitik lebih lanjut sehingga mendukung dia tarik terhadap emas. Support terdekat menunggu di 2.031 USD, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 2.015 USD dan kemudian 2.000 USD. Resistance terdekat menunggu di 2.064 USD, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 2.100 USD dan kemudian 2.144 USD. Demikian rekomendasi emas untuk minggu ini. Semoga bermanfaat bagi anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis.